Alhamdulillah, di sini adanya fungsi Vietnam. Marahkat di sini merasa terbantu. Indonesia, I love you, katanya. Banyak-banyak mereka terima kasih kepada Indonesia, pemerintah Indonesia dan Pulau Galang. Bahkan mereka minta videokan lagi. Macam baru-baru kemarin, saya videokan. Begitu dia lihat, nangis dia. Wah, ada kayak gini. Iya, saya bilang. Di sini dulu ada kedai kopi, pasar, warung, video, gedung video. Lima tempat dulu gedung video. Terus jual roti yang pakai daging. Kalau orang yang nggak tahu, pikirnya daging ayam atau daging sapi. Tak tahu isinya dari daging babi. Saya ikut ibu saya di Puskopal. Bermain sama anak-anak Vietnam. Terus sama abang-abang Vietnam. Bawa-bawa Vietnam, ya kan. Waktu demi waktu, akhirnya saya juga bisa berkomunikasi dengan orang Vietnam. Bahasa Vietnam. Jadi sehari-harinya saya tinggalnya di barak Vietnam. Jadi saya punya mama angkat. Mama angkat, adik angkat, kakak angkat. Yang lainnya sudah pada hancur. Karena dari kayu semua kan. Termasuk mes guru-guru. Termasuk sekolahan. Karena orang nggak ada lah ya kan. Atau macam mana gitu. Hancur semua. Terus perobatan. Termasuk macam sakit. Kita nggak bayar. Bahkan masyarakat setempat itu kita dapat ikan. Atau kita punya panenan sayur, papaya. Kita bisa jual sama mereka. Mereka punya kelebihan beras. Dapat jatah mereka jual sama kita. Bahkan mereka kasih lagi. Kalau dulu, ini daerah pak teresolasi pak. Belum ada jembatan. Jalan di atasnya belum ada. Cuma ada ini aja. Jadi masih bisa terjaga pak. Kalau sekarang dibikin tempat pengusia rohnya. Kasian aparatnya pak. Namanya orang nih, bosan pak. Bisa aja pak. Lari di sana, congkel sini. Lari dia pak. Mau tak mau mereka harus pulang pak. Karena pemerintah mereka suruh mereka pulang. Mereka suka telepon saya. Saya akan pakai aplikasi mereka, Zalo. Sejarah ya. Tinggal cerita ya. Itulah istimewanya Pulau Galang pak. Dihun tvang.